Sejarah Kerajaan Dolok Silau Nagur dan Batak Timur Raja Awalnya di kawasan ini berdiri Kerajaan Nagur yang digantikan oleh Kerajaan Batak Timur Raja. Selanjutnya timbul Kerajaan Silau yang berpusat di Pein dengan bandarnya bernama Sorotilau Muara Sungai Silau. Pein disebut Panaju dalam laporan Pinto sendiri sebagai pusat kerajaan kerap berpindah-pindah karena peperangan. Kerajaan ini kemudian pecah menjadi empat kerajaan, Raja Maropat yang ada di Simalungun. Pustaha Silau dan Ceritera yang diwariskan turun-temurun menyebutkan bahwa leluhur kerajaan Silau berasal dari Tambak Bawang. Sementara itu, ada pula sumber menyebutkan bahwa leluhur Silau berasal dari Hindia Belanda yang kemudian bermigrasi ke Aceh. Tempat pertama mereka memijakkan kakinya di kawasan tersebut adalah Banua, sebuah kawasan di Teluk Kampai, dalam bahasa Aceh disebut Sampai yang artinya tiba. Ketika Majapahit melancarkan serangannya, masing-masing pada tahun 1337 dan 1347, mereka melakukan migrasi besar-besaran ke pedalaman Gayo, Lingga, dan Nagur di selatan. Keturunan mereka membuka perkampungan di Tambak Bawang. Putra penghulu Tambak Bawang bernama Tuan Horsik yang pandai berburu menggunakan sumpit merantau ke sebelah timur. Suatu ketika, ia melihat seekor burung dan menyumpitnya. Anehnya ketika hampir mati dan hendak ditangkap, burung itu berhasil terbang lagi sambil mendendangkan suara, cincin siapakah ini. Demikianlah terjadi berulang-ulang, hingga tibalah ia di Nagur Bolak, ibu kota kerajaan Nagur. Raja Nagur menyambutnya dengan baik dan karena kepandainya itu, ia diangkat sebagai pemburu pribadi raja, sehingga memperoleh gelar panggul top-ultop. Raja Nagur kemudian menikahkan Tuan Horsik dengan putrinya serta menghadiahkan sebuah perkampungan baru dekat sungai Bahpolung yang dinamainya Silau. Bersamaan dengan itu, Aceh yang dipimpin Sultan Alauddin Riayat Syah sedang berambisi meluaskan daerah kekuasaannya. Oleh karenanya, kerajaan-kerajaan seperti Aru dan Nagur turut terancam. Pada tahun 1539, Aceh mulai melancarkan serangannya yang juga dicatat oleh Fernao Mendes Pinto tahun 1510 sampai tahun 1583 sejarawan Portugis. Ketika itu, demi mengurung Aru Tua, Aceh terlebih dahulu menyerang ke selatan. Pinto melaporkan bahwa pemicu peperangan adalah anjuran Sultan Aceh agar Raja Batak berpindah agama. Sultan Aceh menyarankan pula agar Raja Batak menceraikan istrinya yang telah dinikahi selama 26 tahun. Sebagai gantinya, Sultan bersedia menyerahkan salah seorang saudara perempuannya agar dinikahi Raja Batak. Kendati demikian, Raja Batak menolak seruan tersebut, sehingga meletuslah peperangan. Pada mulanya, Aceh menuai kekalahan dan terpaksa melarikan diri ke Pegunungan Cagerendau. Tentara Batak mengepung Aceh di kawasan itu selama 23 hari. Wabah mengamuk di perkemahan pasukan Aceh yang terkepung. Sementara itu, pihak Batak sendiri mulai kekurangan bahan makanan, sehingga akhirnya disepakati perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak. Ternyata perjanjian perdamaian ini hanya berusia 2,5 bulan. Bersamaan itu tibalah bala bantuan dari Turki. Pasukan Aceh lantas menyerang dua desa Batak, yakni Jacur serta Lingau, dan berhasil mengalahkannya dengan mudah karena Raja Batak terlena oleh perjanjian perdamaian di atas. Bahkan, pasukan Aceh berhasil membunuh tiga orang putra Raja dan 700 pengikut utama Raja Batak. Tentu saja Raja Batak merasa murka dengan serangan ini. Beliau bersumpah atas nama Kuyai Hoko Minor, dewa tersuci dalam agamanya, tidak akan menyantap makanan lezat sebelum sanggup membalaskan kematian putra-putranya beserta segenap penghinaan tersebut. Pasukan sejumlah 15 ribu orang berhasil dimobilisasi dan ia mengutus iparnya. Aquarem da Bolai, menemui Kapten Pedro da Faria di Malacaguna memohon bala bantuan Portugis sambil membawa berbagai hadiah berharga. Portugis segera mengirimkan serombongan pasukan yang dipimpin oleh Pinto sambil membawa persenjataan. Mereka kemudian singgah di Bandar Soritilau dan meneruskan perjalanannya ke Panaju, pusat kedudukan Raja Batak. Kendati telah dibantu oleh Portugis, pihak Batak menuai kekalahan dalam peperangan itu. Tuan Horsik menjadi raja dan awal berkuasanya dinasti Silau telah diriwayatkan bahwa Tuan Horsik diangkat sebagai menantu oleh Raja Nagur, yang disebut Raja Batak dalam laporan Pinto. Karena ketiga putra Raja Gugur dalam pertempuran, Tuan Horsik ditugasi menjalankan pemerintahan. Saat dilantik menjadi raja, beliau digelari Jigou. Ini menandai awal pemerintahan dinasti Silau, sehingga kerajaannya kemudian disebut Nagur Bolak Silau. Raja Jigou mempunyai dua orang istri, yakni Puang Boru Karo dan Boru Banua selaku Puang Bolon Permaisuri. Masing-masing kemudian melahirkan seorang putra. Tak berapa lama kemudian, mengkatlah Raja Jigou. Tatkala putra-putra mereka menginjak usia enam tahun, terjadi perselisihan antara Puang Boru Karo dan Boru Banua. Puang Bolon lantas mengusir Puang Boru Karo beserta putranya. Karena pengusiran ini, putra tersebut lantas dijuluki Sibuang Buang. Setelah Sibuang Buang dewasa dibangunlah negeri baru baginya, yang dinamai Silau Butuh. Lima tahun berselang, jenazah Raja Jigou hendak dikremasi dan bersamaan dengan itu akan dilangsungkan penobatan Raja Baru. Sibuang Buang turut hadir dengan membawa hadiah berupa emas dan uang, namun ditolak oleh Puang Bolon. Tujuan penolakan ini adalah agar putranya, Hotang Momo dianggap sebagai satu-satunya pewaris yang sah. Tuan Bandar Hanopan, yang menampung Sibuang Buang atau Kelak dikenal pula sebagai Sindar Lelah, mengusulkan agar meminta bantuan Aceh demi menghukum ketidakadilan itu. Konon dalam perjalanannya, Tuan Sindar Lelah berjumpa dengan Putri Hijau yang membantunya menjadi Raja Silau Bola. Pertemuan ini dilatar belakangi peperangan antara Arutua dan Aceh. Karena Arutua senantiasa merasa terancam oleh Aceh, dibinalah kerja sama dengan Portugis, yang mengirimkan sepucuk meriam. Pada tahun 1564, Aceh kembali menyerang Arutua, tetapi mengalami kekalahan. Akibatnya Aceh terpaksa meminta bantuan Rum Turki. Bersamaan dengan itu, Tuan Sindar Lelah sedang dalam perjalanan menuju Arutua dengan mengikuti jejak pedagang garam. Di tengah jalan, beliau beristirahat di tepi sungai Laupatani, sungai Deli sekarang, dan mendengar teriakan memohon pertolongan. Ternyata itu adalah seorang pria yang hanyut. Tuan Sindar Lelah segera menyelamatkannya dan menemukan pula sepucuk meriam. Seorang wanita mendekatinya, yang ternyata adalah putri hijau. Mereka lantas berjalan ke pusat kerajaan Arutua dan disambut dengan gembira. Berkat jasanya itu, Tuan Sindar Lelah dianugerahi banyak hadiah berupa emas dan benda-benda berharga lainnya. Ketika itu, Tuan Sindar Lelah tidak jadi memohon bantuan ke Aceh dan justru kembali ke Silobutu. Bala bantuan dari Turki tiba. Karena sama-sama memusuhi Portugis, Sultan Turki tidak keberatan mengirimkan pasukan dan ahli strategi perangnya. Dengan dibantu pasukan Turki, kerajaan Arutua kembali diserbu. Kendati demikian, serangan itu belum berhasil menundukkan Arutua, sehingga panglima pasukan Turki merencanakan siasat jitu. Mereka menembakkan peluru-peluru emas. Dengan demikian, pasukan Arutu saling berebut mendapatkannya. Akhirnya kalahlah Arutu dan rajanya dibunuh. Sultan Aceh berniat menjadikan Putri Hijau permaisurinya. Awalnya Putri Hijau menampik keinginan Sultan Aceh ini, tetapi akhirnya bersedia asalkan Tuan Sindar Lelah dijadikan raja. Sultan Aceh tidak keberatan memenuhi persyaratan ini dan Tuan Sindar Lelah dinobatkan sebagai raja pada tahun 1567. Beliau kemudian menikah dengan runtingan Omas, Putri Raja Nagur, dan melahirkan tiga orang putra, yang masing-masing bernama Tuan Hapoltakan Raja Toriti, Tuan Ratip, serta Tuan Kiti, dan dua orang putri. Salah seorang putri mereka menikah dengan Raja Saragih Dasalak dari Kerajaan Padang. Sementara itu, dari istrinya yang lain, beliau berputra Tuan Timbang Raja, yang menjadi penguasa di Silau dunia. Dengan demikian, garis keturunan dinasti Silau telah terbagi menjadi dua, yakni Silau Butu atau Silau Bolak yang diwakili Tuan Hapoltakan dan Silau Dunia yang diawali oleh Tuan Timbang Raja. Perkembangan Silau selanjutnya, Tuan Hapoltakan Konon lahir dengan satu gigi di atas dan satu gigi di bawah, di mana hal ini dipandang sebagai pembawa kemalangan. Itulah sebabnya, Tuan Sindar Lela bermaksud menyerahkan jabatan putra mahkota pada Tuan Timbang Raja. Tentunya hal ini kurang disukai oleh Tuan Hapoltakan. Sebenarnya, posisi Tuan Timbang Raja tidak terlalu kuat karena istrinya bukan putri raja, sehingga tidak dapat diangkat sebagai permaisuri. Oleh karena itu, ia bermaksud mengangkat kedudukan mertuanya, Tuan Jambur Ligei dari Tanah Karol sebagai raja dengan dukungan Aceh. Tetapi ketika utusan Aceh datang guna menyelidiki duduk perkaranya, si Bayak Raja Barus Jahe yang merupakan kakak Tuan Jambur Ligei menentangnya. Ia mempertanyakan apabila Tuan Jambur Ligei yang sesungguhnya memang bukan raja, hendak diangkat sebagai raja di manakah rakyatnya. Utusan Sultan Aceh marah karena merasa telah dipermainkan oleh Tuan Timbang Raja. Siloh dunia digempur oleh Aceh. Sementara itu, Tuan Hapoltakan mengizinkan pasukan Aceh bermarkas di wilayahnya, yakni di Nagori Asih. Tuan Timbang Raja tentu saja merasa kesal dengan saudara lain ibunya, Tuan Hapoltakan, karena telah mengizinkan musuhnya berkubu di Nagori Asih. Setelah pasukan Aceh mengundurkan diri, Tuan Timbang Raja bersekutu dengan Serbajadi dan Rambena Bolak, guna menghadapi Tuan Hapoltakan. Tetapi pasukannya berhasil dicerai-beraikan oleh Tuan Hapoltakan, dan ia menemui ajalnya dalam pertempuran tersebut. Tuan Sindar Lela yang saat itu masih menjabat sebagai Raja Siloh meneruskan perlawanan, tetapi menderita cedera dan lumpuh. Dengan demikian, kini Tuan Hapoltakan berhasil merebut kekuasaan. Ia dinobatkan sebagai penguasa Siloh dengan disaksikan oleh Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Ketika upacara berlangsung, ia menunggang gajah putih bernama Biramsat Tani yang dihadiahkan oleh Aceh. Gelar beliau adalah Raja Toriti. Putra Tuan Timbang Raja ditawan, tetapi kemudian dibebaskan dan dianugerahi daerah Rubun. Itulah sebabnya ia lantas dikenal sebagai Tuan Rubun. Raja Toriti mangkat dan digantikan putranya, Tuan Murah Kalam. Pada masanya, terjalin hubungan baik dengan siak yang kurang disenangi Aceh. Itulah sebabnya, Aceh mencari dalih menyerang Siloh. Alasan yang dipakai adalah masalah gajah putih. Apa yang dimaksud gajah putih ini sesungguhnya adalah pahatan batu kapur berbentuk gajah. Banyak orang mengaguminya, sehingga perihal pahatan ini terdengar sampai ke telinga Sultan Aceh. Tetapi Sultan Aceh salah menyangka bahwa itu adalah gajah sungguhan, dan berniat membelinya dengan harga sebungka emas. Tuan Murah Kalam tidak dapat memberikannya, karena gajah itu memang tak dapat berjalan. Sultan Aceh yang dua kali memintanya tetapi tetap tak dikabulkan menjadi tersinggung. Angkatan Perang Aceh dikerahkan menyerang Siloh. Namun serbuan ini tidak membuahkan hasil apa-apa dan pasukan Aceh ditarik mundur ke negerinya. Tuan Murah Kalam digantikan oleh putranya, Tuan Moraeju atau Tuan Mora Wijaya. Sementara itu, dari garis keturunan Siloh dunia memerintahlah Tuan Bedar Maralam, putra Tuan Rubun. Beliau menjalin hubungan baik dengan Deli karena kekuasaan Aceh pada masa itu telah melemah. Oleh Deli, Tuan Bedar Maralam dikukuhkan sebagai Raja Goraha, yakni selaku Panglima Perang atau Wakil Raja Siloh. Beliau kemudian membuka perkampungan baru di Dolok Siloh dan belakangan dikenal sebagai Raja Dolok. Kendati menjabat sebagai Raja Goraha Siloh, beliau berdaulat di wilayah kekuasaannya sendiri. Dari buah pernikahannya dengan Putri Kerajaan Raya Bermarga Garingging, beliau dikaruniai putra bernama Tuan Rajomin, yang menggantikannya sebagai Raja Goraha Siloh. Tuan Moraeju yang menjabat sebagai Raja Siloh meninggal dunia dan digantikan oleh Tuan Saksak Nizu. Bersamaan dengan itu, Tuan Rajomin berhasil memperluas daerah kekuasaannya hingga ke Huta Bayu, Sibau Bibir, Sisulung, dan Surbakti. Tuan Rajomin kemudian digantikan oleh putranya, Tuan Moraeju yang namanya sama dengan Raja Siloh. Pada tanggal 10 Januari tahun 1823, utusan Inggris bernama Anderson berkunjung ke Serdang. Ia tercatat memberikan hadiah kepada para pembesar Serdang, antara lain, Raja Dolok, Orang Kaya Lela, Raja Tanjung Morawa, Tuan Salambian, dan Hulubalang Raja Siantar. Tidak disebutkan siapa nama Raja Dolok ini, tetapi diperkirakan adalah Tuan Moraeju atau Tuan Taring yang menggantikan Tuan Moraeju. Raja Siloh mangkat dan digantikan oleh putra mahkotanya, Raja Jamerah. Tuan Moraeju juga wafat dan tampuk kepemimpinannya diwarisi oleh Tuan Taring. Bersamaan dengan ini, kerajaan Siloh terancam perpecahan. Pertuanan Raya, Purba, dan Silimakuta mulai memisahkan dirinya dari kekuasaan Siloh. Raja Goraha Siloh sendiri yang berasal dari garis keturunan Siloh dunia bersekutu dengan pihak-pihak yang hendak memisahkan diri tersebut. Peristiwa ini berujung pada Perang Saudara di tahun 1855. Raja Goraha Siloh bersama dengan Raya, Purba, dan Silimakuta bangkit melawan Raja Siloh, Siloh Bola. Kerajaan Siloh mengalami kekalahan setelah Raja dan para pemukanya terbunuh. Di tengah-tengah situasi yang genting, Deli turun tangan menyelesaikan pertikaian itu. Perundingan damai digelar di pagar bayu dengan disaksikan oleh Daud Kelak Kejuran Muda Sri Diraja Serdang dan adik Sultan Deli bernama Raja Muda Sulaiman selaku wakil Deli. Akhirnya disepakati bahwa Kerajaan Siloh mengakui kedaulatan Siloh dunia, Raya, Purba, dan Silimakuta. Wilayah pagar tongah diserahkan pada Dolok Siloh, Rindung pada Purba, dan pagar bayu pada Raya. Sementara itu, wilayah yang tersisa milik Kerajaan Siloh, yakni Silobutu dan karyahan tetap dianggap berdaulat. Tuan Naposo, putra mahkota Siloh dibawa dan dibesarkan di Deli. Ia kemudian diangkat sebagai kepala daerah Malasori. Belakangan Silobutu dan Malasori sepakat bergabung dengan Raya, sehingga turun kedudukannya menjadi perbapaan saja. Guna memperkokoh penggabungan ini, seorang bangsawan Siloh dinikahkan dengan Putri Raya. Era Kerajaan Dolok, Siloh berkat kemenangannya itu, Tuan Taring dinobatkan sebagai Raja Dolok Siloh pertama. Tanah Simalumun kini memasuki masa Raja bertujuh. Sebelumnya hanya ada empat kerajaan, yakni Siloh, Tanah Jawa, Siantar, dan Panei. Namun dengan terpecahnya Siloh menjadi empat, yakni Dolok Siloh, Purba, Raya, dan Silimakuta, kini ada tujuh kerajaan di Simalumun. Garis keturunan Siloh dunia yang sebelumnya hanya menjabat sebagai Raja Goraha, wakil raja kini naik kedudukannya menjadi raja. Dinasti atau garis keturunan Siloh Butu atau Siloh Bolak yang sebelumnya berkedudukan sebagai Raja Siloh berakhir sudah. Tuan Taring digantikan oleh Tuan Lurni. Semasa pemerintahan beliau atau tepatnya tanggal 14 April tahun 1887 pecah perselisihan antar pemuka masyarakat di Dolok Siloh. Sepeninggal Tuan Lurni, singgah sana Dolok Siloh beralih pada Tuan Tanjar Mahei tahun 1850 sampai tahun 1912. Belanda mulai berupaya menanamkan pengaruhnya di Simalumun. Itulah sebabnya, para raja membangun aliansi empat serangkai yang beranggotakan Dolok Siloh, Panei, Siantar, dan Tanjung Kasau. Satu persatu kerajaan-kerajaan di Simalumun tunduk ke bawah kekuasaan Belanda. Tatkala ekspedisi militer Belanda keempat tahun 1889 sampai tahun 1892 dilancarkan, Tuan Tanjar Mahei tetap mengupayakan agar wilayahnya jangan jatuh ke tangan Belanda. Kendati demikian, pada tanggal 10 September tahun 1907, Tuan Tanjar Mahei terpaksa menandatangani Korte Verklaring. Oleh karenanya, masuklah Dolok Siloh ke dalam payung pengaruh pemerintah kolonial. Belanda mendirikan markas tentaranya di Saribu Dolok tahun 1910, tetapi dipindahkan ke Sidikalang pada pertengahan tahun 1911. Ketika itu, daerah Simalumun telah menjadi salah satu tujuan penanaman modal asing. Pada 1912 Tuan Tanjar Mahei terjatuh dari kuda tunggangannya sewaktu bertugas ke Saribu Dolok. Akibatnya, beliau tak lagi sanggup memangku tugas-tugas kerajaannya sehingga pemerintahan dialihkan pada putranya, Tuan Ragaim tahun 1913 sampai tahun 1942. Tuan Tanjar Mahei akhirnya mangkat pada tanggal 3 Juni tahun 1923. Ketika itu, kedudukan Belanda telah semakin mantap. Semasa pemerintahan beliau, kantor kerajaan dipindahkan ke Barubei, sekitar 12 km dari Pematang Dolok. Namun belum dibangun jalan yang baik antara kedua tempat tersebut. Akibatnya beliau terpaksa berjalan sejauh 12 km demi mengunjungi kantornya di Barubei. Pada saat-saat tertentu, beliau harus pula naik kuda atau delman ke Saribu Dolok sejauh 20 km dari Barubei guna mengunjungi kontrolir Westenberg. Salah satu kegemaran Tuan Ragaim adalah berburu. Setelah menderita sakit selama 2 tahun, mengkatlah beliau pada 1947. Tuan Ragaim digantikan oleh Tuan Bandar Alam tahun 1942-1947. Pemerintahan beliau bertepatan dengan masa penjajahan Jepang yang diakhiri dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Menjelang akhir masa pemerintahan beliau meletuslah prahara yang dikenal sebagai revolusi sosial. Tujuannya adalah mengganyang seluruh raja dan sultan yang ada di Sumatera Timur. Tuan Bandar Alam termasuk salah seorang raja yang hendak dibunuh, tetapi untungnya beliau berhasil diselamatkan oleh rakyat. Episode ini menutup lembaran sejarah kerajaan Dolok Silau. Sejarah kerajaan Panai atau Pane. Menurut salah satu sumber, leluhur raja-raja Panai berasal dari kampung Subanabolak, yang didirikan oleh Raja Silau di dekat Tiga Runggu. Salah seorang tokoh yang berdiam di Subanabolak memiliki dua orang putra. Yang sulung bekerja sebagai petani, sedangkan yang bungsu merupakan seorang pemburu. Karena kerap pulang terlambat, makanan dan minum biasanya sudah dihabiskan oleh kakaknya. Saat memprotes tindakan tersebut ia malah dipukul oleh kakaknya, sehingga memutuskan pergi merantau meninggalkan kampung halamannya. Dengan membawa parpanean atau almanak milik ayahnya, berjalanlah ia ke arah timur dan tiba di kampung atau dusun Raja Nagur dekat pematang Pain sekarang. Ia lantas menikah dengan putri kepala kampung dan selanjutnya keturunannya menyandang Marga Purba Suhu Nabolak atau Purba Sida Suhu. Ketika mertuanya meninggal, ia menggantikannya sebagai kepala kampung dan mulai meluaskan daerah kekuasaannya. Lama-kelamaan kampungnya menjelma menjadi sebuah kerajaan dan dinamainya Pematang Pane. Di angkatnya tiga orang pemuka kerajaan, yaitu orang kaya Marga Purba Girsang, Jaguraha Panglima Perang, dan Tuhan Suhi. Menurut sumber lainnya, Raja Silau Dunia bernama Tuan Timbang Raja memiliki dua orang putra. Suatu ketika terjadi perkelahian antara keduanya, karena kakaknya tidak mengajak adiknya makan bersama, serta hanya meninggalkan sisa minuman tuak saja. Hal ini sebenarnya merupakan siasat jahat hulu balang. Akibat perkelahian ini, kakaknya berpindah ke jurang lombang serta berdiam di tempat tersebut. Semenjak saat itu, ia menyandang Marga Purba tambak lombang. Sedangkan adiknya pergi merantau serta mendirikan perkampungan bernama Suha Bolak, dekat Tiga Runggu. Ia kemudian menyandang Marga Purba tambak Sida Suha. Sewaktu terjadi peperangan antara Silau Dunia dan Silau Bolak, Raja Silau Dunia meminta bantuan Suha Bolak. Kendati demikian, ia terbunuh di sana. Raja Silau Bolak lantas memerintahkan agar keluarga Silau Dunia ditawan di Suha Bolak. Adik bungsu yang kini berkuasa di Suha Bolak dengan gelar Tuan Suha Bolak belakangan menikah dengan Putri Raja Siantar. Tuan Suha Bolak mengatakan bahwa ia memiliki buku pusaka, parpanian atau laklak pustaha yang diwarisi dari orang tuanya. Pustaha tersebut memuat bagaimana cara-cara menentukan hari baik atau buruk, mantra-mantra, dan nasihat-nasihat kebijaksanaan. Mertuanya tertarik melihatnya dan mengundang Tuan Suha Bolak ke istananya sambil membawa pustaha tersebut. Sebelum membacakan pustahanya itu, Tuan Suha Bolak melafalkan mantra, sehingga ruangan menjadi gelap. Tujuannya agar tulisan yang bersinar dalam kegelapan nampak. Setelah mantra dilantunkan, muncul gambar naga yang dikenal sebagai Panei Bolon. Gambar ini konon sanggup meramalkan peristiwa baik dan buruk yang akan dihuraikan lebih lanjut dalam pustaha itu. Oleh sebab keajaiban-keajaiban yang ditampilkannya itu, Tuan Suha Bolak diangkat sebagai Raja Panei pertama. Adapun nama kerajaannya, yaitu Panei diambil dari kata parpanian. Kerajaan Panei memiliki Panglima Perang bergelar Tuan Simarimbun. Menurut legenda, Tuan Simarimbun mempunyai ilmu gaib yang disebut Timah Siborong-Borong. Konon ilmu ini sanggup menerbangkan musuh-musuh yang hendak menyerang Panei. Adik Tuan Simarimbun yang bergelar Tuan Anggi Simarimbun juga menguasai ilmu gaib yang disebut Hurjabni Huda Sianjur. Ia sanggup menjadikan dirinya tak terlihat ketika menunggang kuda sambil menghunus pedang, guna memerangi musuh-musuh Panei. Raja Panei II bergelar Marsita Juri atau Parhuda Sianjur 279. Ia berhasil menaklukkan Dusun Siantar, Urung Sidadolok, Kerajaan Sapala Tuhan atau Hulu Panei, dan lain sebagainya. Oleh karena kesaktiannya, ia dikenal dengan julukan Hantu Panei. Raja-Raja Panei yang ketiga hingga kedelapan tidak diketahui namanya, dan biasanya hanya disebut Raja Panei ketiga, Raja Panei keempat, dan seterusnya. Raja-Raja yang memerintah Panei selanjutnya adalah Tuan Sarmalam, Tuan Sarhalapa, Tuan Jintama, Tuan Jontama tahun 1870-1899, Tuan Jadiamat tahun 1907-1920, Tuan Bosar Sumalam tahun 1920-1946, dan Tuan Marga bulan 1946. Raja kelima belas dan sekaligus terakhir kerajaan Panei ini tewas saat pecahnya revolusi sosial tahun 1946. Setiap kali dinobatkan, Raja Panei didudukkan di atas tumpukan buku kulit kayu atau pustaha setinggi 1 meter, yang diwarisi dari Kerajaan Silau Lama. Raja-Raja Kerajaan Dolok Silau juga mewarisi pustaha-pustaha semacam itu. Oleh karenanya, kedua kerajaan ini dikenal sebagai pusat penyimpanan berbagai pustaha yang diwarisinya dari kerajaan-kerajaan pendahulunya. Raja Panei menerima tanda kebesaran dari Sultan Aceh berupa keris terapang, sekeping bulatan dari emas semiga, dan sebuah gambar ikan. Sejarah Kerajaan Purba Kerajaan ini para penguasanya bermarga Purba dan dianggap sebagai wakil Sultan Aceh. Buktinya adalah cap Aceh yang dimiliki oleh Raja-Raja Purba. Rajanya yang pertama adalah Tuan Pangultop-Ultop. Ia mengembara dari tuntung batu di Pak Pak Dairi ke Simalungun. Ada kisah yang meriwayatkan bahwa leluhur Kerajaan Purba ini suatu ketika berburu burung tuntung batu. Hewan yang dikejarnya itu hampir tertangkap, tetapi berhasil meloloskan diri. Diburunya lagi dan kembali hampir terperangkap. Demikian terjadi berulang-ulang, hingga akhirnya tibalah ia di kampung Nagur Raja. Anehnya, burung itu tak dijumpainya lagi. Oleh pemuka di kampung itu, ia diperintahkan berburu burung dan namanya kemudian dikenal sebagai Pangultop-Ultop. Bahkan karena perangainya yang baik, pemuka kampung Nagur Raja mengangkatnya sebagai menantu. Suatu hari, saat sedang pergi berburu ia menjumpai burung tuntung batu yang pernah dikejarnya dahulu. Burung ini tentunya merupakan hewan yang istimewa, karena Pangultop-Ultop mengejarnya sampai sebegitu jauh. Peristiwa yang sebelumnya terjadi berulang kembali dan Pangultop-Ultop terus mengejar hewan itu hingga ke Pematang Purba sekarang. Di sana burung itu menghilang dan Pangultop-Ultop mendirikan sebuah pondok di sana. Ia menduduki kawasan tersebut yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan purba dengan dirinya sebagai Raja Pertama. Menurut sumber lain, dalam perjalanan pulangnya ke Nagur Raja, Pangultop-Ultop tersesat hingga ke kampung Simalobong, yang merupakan wilayah Panei. Penguasa daerah itu bergelar Tuan Simalobong dan Bermarga Damanik. Salah seorang adik perempuan Tuan Simalobong terpesona oleh ketampanan Pangultop-Ultop. Mereka akhirnya semangat hendak menikah. Namun setelah itu, wanita tersebut kembali ke kampung halamannya. Kendati demikian, wajah Pangultop-Ultop selalu terbayang di benaknya. Beberapa waktu kemudian, ia meminta izin ayahnya berkunjung ke Simalobong dengan harapan berjumpa dengan Pangultop-Ultop, tetapi tak diizinkan. Alasannya, kondisi perjalanan saat itu masih belum aman. Setelah jalan ke Sipolham mulai ramai, pergilah adik perempuan Tuan Simalobong dengan disertai kawannya. Akhirnya ia berjumpa pujaan hatinya di Tiga Langgiung, dekat Pekan Haranggaol. Waktu itu, kebetulan Pangultop-Ultop sedang berdagang sayur beserta buah-buahan. Kasih mereka kembali bersemi dan pasangan itu menikah. Mereka kemudian membuka perkampungan baru, yang mengundang penduduk bermarga purba dari daerah Pakpak dan kampung Siboro pindah berdiam bersama mereka. Tuan Simalobong tidak menyetujui perkawinan itu dan berniat mengusir Pangultop-Ultop dari daerah kekuasaannya. Namun, beliau bersedia membuktikan melalui sumpah bahwa kawasan yang didudukinya itu memang kepunyaannya. Adapun sumpah itu berbunyi, Jika tempat yang kududuki ini bukanlah tanahku dan air yang kuminum ini bukan airku, maka aku pun akan mati. Tetapi bila semua ini adalah milikku, maka akulah yang dipertuan di tempat ini. Ternyata Pangultop-Ultop tetap hidup dengan selamat, sehingga membuktikan kebenaran sumpahnya. Dengan demikian, berdirilah Kerajaan Purba pada tahun 1515. Raja Purba terkenal sebagai Raja Terkaya di Simalumun. Konon, kekayaannya berasal dari peperangan antara Batak dengan Aceh. Raja-Raja Purba setelah Pangultop-Ultop hingga Rajanya yang terakhir secara berturut-turut adalah sebagai berikut, Tuan Ranjiman, Tuan Nanggaraja, Tuan Batiran, Tuan Bakaraja, Tuan Baringin, Tuan Bonabatu, Tuan Raja Ulan, Tuan Atian, Tuan Horma Bulan, Tuan Raondok, Tuan Rahalim, Tuan Karel Tanjung, dan Tuan Mogang. Tuan Rahalim tercatat menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 5 September tahun 1905. Beliau meninggal pada 1921. Sewaktu beliau mangkat, putranya bernama Tuan Mogang belum dewasa, sehingga pemerintahan kerajaan sementara waktu dipangku oleh Tuan Karel Tanjung Paraja Bayak, menantu Sang Nawaluh Damanik, Raja Siantar. Baru pada 1934 Tuan Mogang dinobatkan sebagai Raja Purba. Beliau meninggal tahun 1947 di tengah-tengah kancah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tuan Karel Tanjung juga mangkat pada tahun yang sama di Haranggaol. Salah seorang keturunan Kerajaan Purba, yakni Tuan Majapurba, menjabat sebagai bupati pada tahun 1945. Menurut buku sejarah Batak, telah ada 12 generasi yang menguasai Purba. Dengan demikian bila diperhitungkan satu generasi adalah 30 tahun, kerajaan ini diperkirakan berdiri pada sekitar tahun 1586, yakni 360 tahun sebelum 1946, tahun berakhirnya Kerajaan Purba karena revolusi sosial. Sebagai penutup pembahasan mengenai Kerajaan Purba perlu dikemukakan bahwa terdapat lima perbapaan dalam struktur pemerintahannya, Tuan Nagori, Tuan Hinalang, Tuan Putaraja, Tuan Seribujadi, dan Tuan Siboro. Sementara itu kerajaan-kerajaan yang terdapat di pematang Purba adalah Nagodang, Rumah Tongah, Anak Boru, dan Gamot. Sejarah Kerajaan Raya Raja Raya pertama adalah Tuan Sipinang Sori, yang digantikan secara berturut-turut oleh Raja Raya Tuan Lajang Raya, Raja Raya Simbolon, Raja Guk-Guk, Raja Unduk, Raja Denggat, Raja Minggol, Raja Poso, Raja Nengel, Raja Bolon, Raja Mertuah, Tuan Murah Kalim, Tuan Jimahadim, Tuan Huta Dolok, dan Tuan Rondaha Haim atau Tuanku Nama Bayan. Meskipun demikian, buku sejarah Batak halaman 174, menyebutkan hanya lima raja saja, yakni Sipinang Sori, Tuan Nababajan, Tuan Rondaha Haim, Tuan Kapultakan, dan Tuan Gomu. Oleh karenanya, Batara Sangti penulis buku tersebut memperkirakan bahwa Kerajaan Raya berdiri sekitar tahun 1796. Leluhur Raja-Raja Raya berasal dari Gurgur Simindo, yakni sebuah kampung di Samosir. Di sana tinggal seseorang bernama Ompu Sohajoloan Saragih. Kampung itu mengalami serangan musuh dan Ompu Sohajoloan Saragih melarikan diri bersama putranya Sipinang Sori dan kemenakannya bernama Saragih Sumbayak. Dalam pelariannya itu, ia membawa serta pula kerbaunya si Nanggalutu dan anjingnya si Huring Parburu. Saragih Sumbayak berenang sambil memegang ekor anjingnya di Danau Toba dan tiba di Liang Deak dekat Langgium Purbah. Berdiamlah ia di sana dan sehari-harinya hidup dari memancing serta berburu-buru. Suatu malam, sewaktu sedang duduk-duduk anjingnya menggonggong ke arah sebuah gua di Liang Deak. Saragih Sumbayak bersama anjingnya memasuki gua tersebut dan tersesat di dalamnya. Setelah berjalan sepanjang malam, anjingnya menggonggong ke atas dan tampak olehnya sebuah lubang. Saragih Sumbayak mendaki ke atas dan ternyata di dekat tempat itu terdapat sebuah kampung bernama Raya Tonga. Penduduk kampung tersebut yang merupakan sisa-sisa kerajaan Nagur menyangkanya sebagai makhluk gaib atau dewa yang keluar dari bawah tanah. Tetapi Saragih Sumbayak menyangkalnya dan mengatakan bahwa ia hanyalah manusia biasa. Oleh pemuka kampung itu, ia diberi sebuah rumah dan menjadi makin kaya sehingga dihormati oleh warga sekitarnya. Pemuka kampung yang tak memiliki putra, menikahkan putrinya dengan Saragih Sumbayak. Belakangan, Saragih Sumbayak menggantikannya sebagai penguasa di kawasan tersebut. Setelah diangkat sebagai pemuka kampung Raya Tonga, diperintahkannya menutup lubang gua tempatnya keluar itu. Kini kisah beralih pada Ompu Soha Joloan yang menyeberangi danau Toba dengan disertai si Pinang Sori sambil menunggangi si Nanggalutu. Mereka tiba di Sigaringging dan menetap di sana. Ketika dewasa, si Pinang Sori menghidupi dirinya dengan berburu-buru. Konon, pada suatu hari, kerbaunya melarikan diri ke arah timur dan tiba di dekat Raya Tonga. Dengan kerbau itu dibukanya sebuah ladang di Raya Tonga dan dimulainya kegiatan bercocok tanam. Tidak berapa lama setelah itu, terjadilah bencana kelaparan akibat musim kering berkepanjangan. Si Pinang Sori yang telah memperoleh banyak hasil berkat kesuburan ladangnya membantu penduduk sekitar dengan imbalan barang-barang keperluan sehari-harinya. Hal ini terdengar juga oleh Saragi Sumbayak yang telah menjadi pemuka di Kampung Raya Tonga dan ia merasa tak senang dengan hal itu, karena banyak rakyatnya yang pindah ke dekat ladang si Pinang Sori. Ia lantas memanggil si Pinang Sori dan menanyakan asal-usulnya. Si Pinang Sori menceritakan seluruh riwayat hidupnya, sehingga Saragi Sumbayak mengenali bahwa ia adalah saudara sepupunya sendiri. Bahkan Saragi Sumbayak tidak keberatan apabila rakyat mengikuti si Pinang Sori. Rakyat lalu menobatkan si Pinang Sori sebagai raja mereka dengan gelar Raja Raya Simbolon. Setelah menjadi raja, si Pinang Sori tetap meminta nasihat pada Saragi Sumbayak Tuan Raya Tonga. Oleh sebab itu, Saragi Sumbayak dan keturunannya kemudian dikenal sebagai Raja Adat. Hingga kini, rakyat Raya Tonga, Raya Bayur, dan Raya Usang mengakui bahwa dirinya adalah keturunan Saragi Sumbayak. Sementara itu, penduduk buluh Raya menganggap dirinya keturunan si Pinang Sori dan bermarga Saragi Garingging. Pada 1883, Dr. Behagen melakukan peninjauan ke daerah Raya. Kendati demikian, Tuan Rondaheim kurang menyukai kehadiran Belanda sehingga beliau berupaya menghalau mereka hingga padang dan bedagai. Ketidaksukaan Tuan Rondaheim dipicu pemberian konsesi oleh pemerintah kolonial secara sewenang menang pada perkebunan-perkebunan asing di daerah Raya Kahean. Raja Raya ini mengutus panglimanya bernama Tobias Kepagurawan, guna meminta pada pemerintah kolonial agar jangan meneruskan pemberian konsesi sepihak tersebut. Namun, Tobias justru ditangkap oleh Belanda. Semasa berkecamuknya Perang Batak, Raja-Raja Simalungun menjalin kerjasama dengan Sisingamanga Raja XII. Mereka membangun fakta pertahanan bersama dengan Tuan Kunamabayan atau Tuan Rondaheim sebagai panglima perangnya. Ia kemudian berprakarsa menyusun kekuatan yang lebih besar dalam menghadapi Belanda. Bersamaan dengan itu, kurang lebih pada 1887, Belanda menyingkirkan Raja Tengku Haji Muhammad Nurdin, atau Tuanku Maharaja Muda dari Padang Tebing Tinggi karena yang bersangkutan selalu menentang kebijaksanaan Belanda. Oleh sebab itu, ia menggerakkan dan menggalang tetangganya Raja-Raja Simalungun bekerja sama menghalau penjajah yang telah menjatuhkannya dari tampuk kekuasaan. Menanggapi permintaan bantuan ini, Rondaheim lantas memimpin pasukan Simalungun menyerang kawasan Tebing Tinggi. Akibatnya, pasukan Belanda yang bertahan di Tebing Tinggi terpaksa meminta bala bantuan dari Medan. Belanda mengirimkan pasukan berkekuatan 60 orang yang dipimpin Kapten JCR Seng. Pertempuran pecah di kawasan sekitar Tebing Tinggi, seperti Solok Marlawan dan Dolok Sagala. Ketika itu, pasukan Silo juga turut memberikan bantuannya. Namun, mengalami kekalahan karena pasukan kolonial lebih unggul persenjataannya. Belanda menakut-nakuti rakyat agar tidak membantu para pejuang dengan membakar kampung Dolok Kahean. Guna menghadapi Belanda, Rondaheim menerapkan strategi perang gerilya. Serangan yang dilancarkannya pada Februari tahun 1888 terhadap pasukan Belanda di Bajalingge boleh dikatakan berhasil. Perlawanan Rondaheim ini sungguh merepotkan Belanda, yang senantiasa gagal menangkapnya. Akhirnya, seperti biasa Belanda menerapkan siasat licik dengan mengundang Rondaheim berunding. Namun, Rondaheim menyadari bahwa undangan ini hanya ditujukan untuk menangkapnya. Yang diperintahkan menghadiri perundingan hanyalah wakilnya saja dan benarlah dugaan Rondaheim bahwa wakilnya itu kemudian ditangkap oleh Belanda. Rondaheim meneruskan perlawanannya hingga ia wafat pada tahun 1891 dan digantikan oleh Tuan Sumayan Kapoltakan. Menurut sumber lain, dalam peperangan pada 1888, Tuan Rondaheim terkena peluru Belanda, sehingga terpaksa kembali ke kampung halamannya di Sinondang. Saat lukanya dirawat timbul komplikasi dengan penyakit lainnya, sehingga beliau wafat pada 1889. Jenazah beliau disemayamkan sementara waktu di istana dan baru dapat dimakamkan dengan upacara kebesaran sesuai adat Simalumun pada 1892 di Pematang Raya. Bahkan, dalam upacara itu hadir utusan Belanda, yang memperlihatkan keseganan pemerintah kolonial terhadap beliau. Dalam kata sambutannya, utusan Belanda itu menyebut Tuan Rondaheim sebagai Napoleon van Batak. Ini membuktikan kepiawaian Tuan Rondaheim yang dapat disejajarkan dengan Napoleon. Tuan Rondaheim merupakan tokoh yang tak sudi berkompromi dengan Belanda. Tengku Haji Muhammad Nurdin, Raja Padang yang pernah dijatuhkan dari singgah sananya, namun kemudian dipulihkan kedudukannya oleh pemerintah kolonial, menyampaikan melalui Tuan Hapol takan bahwa beliau akan datang ke Pematang Raya sambil membawa sedikit buah tangan sebagai tanda terima kasih. Namun, hal ini beliau tolak dengan tegas karena menyadari bahwa Tengku Haji Muhammad Nurdin telah bekerja sama dengan penjajah. Sewaktu Raja Padang itu datang menjumpainya dengan membawa gramafon, candu, dan hadiah-hadiah lainnya, beliau memerintahkan anak buahnya agar membuang semuanya ke bah-bah kuo. Hal ini membuktikan sikap Tuan Rondaheim yang anti-penjajah. Beliau beranggapan bahwa siapa saja termasuk kerabatnya sendiri apabila bekerja sama dengan penjajah adalah musuh perjuangannya. Kerajaan Raya mengakui kekuasaan pemerintah Hindia-Belanda pada 1904 yang diwujudkan dengan penandatanganan Korte Verklaring dan statusnya diubah menjadi daerah swap raja. Kontrak politik dengan pemerintah kolonial ini lalu diperbarui lagi pada tanggal 4 September tahun 1907. Ketika itu, secara serentak kerajaan Panei dan Silimakuta menandatanganinya pula. Semenjak tahun 1904 di Raya telah berdiri sekolah-sekolah rakyat tiga tahunan, Fox School, yakni di Raya Tongah, Raya Usang, dan Bulu Raya. Pada tahun 1926 dan 1927 secara berturut-turut dibuka poliklinik di Raya Kahean serta Pematang Raya. Tuan Sumayan memperoleh penghargaan berupa bintang trofan di ENS dari pemerintah kolonial di tahun 1926. Demi memperlancar jalannya pemerintahan, dibentuk perwakilan Kerajaan Raya di Raya Kahean tahun 1932. Sebagai kepalanya diangkat putra Tuan Sumayan bernama Tuan Yan Kaduk Saragi Garingging, yang selanjutnya bergelar Tuan Raya Kahean. Tuan Sumayan mangkat pada tanggal 1 Januari tahun 1933 dan digantikan oleh putranya, Tuan Gomok Bajaraya. Perkembangan agama Kristen mengalami kemajuan di bawah bimbingan Pendeta Yebismar Saragi. Dalam bidang pendidikan dikenal pula tokoh bernama Yason Sinaga. Beliau mangkat pada tahun 1940, dan karena putranya bernama Tuan Jahali belum dewasa, singgah sana Raya sementara waktu dipangku oleh Tuan Yan Kaduk, yang sebelumnya menjabat sebagai Tuan Raya Kahean. Jabatan sebagai penguasa distrik Raya Kahean lantas diserah terimakan pada putra Tuan Yan Kaduk bernama Tuan Yansen Saragi. Tuan Yan Kaduk Saragi Garingging merupakan tokoh yang memajukan seni tari Simalungun. Beliau terkenal pula sebagai ahli kelistrikan dan pompa air, yang pengetahuannya bermanfaat bagi penduduk sindar Raya. Semasa pemerintahan Tuan Yan Kaduk pecah revolusi sosial pada tanggal 3 Maret tahun 1946 yang menumbangkan Kerajaan Raya. Sejarah Kerajaan Siantar Para penguasa kerajaan ini bermarga Damanik. Leluhur Raja-Raja Siantar adalah seorang tokoh bernama Namartuah Damanik, yang juga dikenal sebagai Puang Lima Parmata Tunggal, Raja Manualang, Datu Parmata Manunjung, Datu Parmata Manunggal, atau Datu Partiga Tiga Siha Punjung. Menurut tradisi, beliau adalah putra Raja Nagur terakhir. Konon beliau pernah pula menjabat sebagai Panglima Perang Kerajaan Nagur. Ketika itu, Panglima Indra Warman melancarkan serangan terhadap Nagur. Puang Lima Parmata Manunggal terlibat dalam pertempuran di Pagurawan dan sekitar wilayah Asahan, Indrapura dan Perdagangan. Menurut legenda, beliau gaib tak tentu rimbanya di Bukit Kubah Bandar Meriah. Namun, Puang Lima Parmata Manunggal belakangan muncul lagi dengan nama Samaran Raja Manualang. Beliau berdiam bersama sahabat karibnya, Raja Mangatur Penguasa Negeri Sionggang Sibisa. Raja Manualang kemudian mengembara dan tiba di Sipolha. Tidak berapa lama kemudian, beliau berhasil menjadi Raja Sipolha dan menikah dengan Putri Raja Mangatur Manurung. Pernikahan ini menurunkan Raja-Raja Sipolha. Belakangan beliau mengembara lagi memasuki wilayah yang dahulu pernah diperintahnya tatkala menjadi Panglima Perang Kerajaan Nagur. Ternyata di kawasan itu telah berkuasa Raja Jumorlang, yang sesungguhnya masih kerabat Kerajaan Nagur juga. Ketika itu, beliau menyamar sebagai pandai besi dengan julukan Datu Parmata Manunggal. Terjadi perang tanding memperebutkan kekuasaan antara beliau dan Raja Jumorlang. Sebelum bertarung, mereka telah menyepakati bahwa yang menang berhak menjadi Raja. Ternyata nasib mujur berpihak pada Datu Parmata Manunggal. Raja Jumorlang mati di ujung tombaknya sendiri sehingga belakangan ada kalimat ejekan partodos ni Raja Jumorlang. Kini terbukalah peluang Datu Parmata Manunggal menjadi penguasa kawasan tersebut dan berdirilah Kerajaan Siantar dengan beliau sebagai Raja pertamanya. Datu Parmata Manunggal menikahi janda Raja Jumorlang. Dari pernikahan dengan suaminya terdahulu, ia dikaruniai seorang anak bernama Ari Urung, gelar Opu Barita. Selanjutnya, Ari Urung diangkat sebagai anggota Dewan Kerajaan Siantar dengan jabatan bendahara bergelar Tuan Bahbola. Kedudukan ini dipangku secara turun-temurun hingga tahun 1945. Sementara itu, pernikahan janda Raja Jumorlang dengan Datu Parmata Manunggal membuahkan anak kembar lelaki dan perempuan. Yang lelaki bernama Raja Namaringis. Ia kelak menjadi Raja Siantar II. Sedangkan yang perempuan bernama Bousormainim Anggarainim atau Rutim Omas, terkenal karena kecantikannya. Menurut penuturan legenda, Datu Parmata Manunggal Raib di Gunung Sijambak Bahir, yang terletak di kawasan Sipolha. Konon, beliau sedang dalam perjalanan menjenguk kaum keturunannya di Sipolha. Saat tiba di puncak gunung itu, beliau memandang negeri Sipolha yang berada di bawahnya dan kemudian hilang tak tentu rimbanya. Versi lain mengisahkan mengenai kerajaan Raja Sitanggang. Bersamaan dengan itu terdapat kawasan bernama Kampung Silampuyang yang tak termasuk daerah kekuasaan Raja Sitanggang. Datu Partiga III Sihapunjung ketika itu sedang mengembara dan tiba di Kampung Silampuyang. Ia berdiam di sana dan menikahi putri keturunan Tuan Silampuyang, yakni penguasa daerah itu. Berkat kecerdikannya, beliau berhasil menaklukkan Raja Sitanggang, yang kemudian menyingkir ke Tanah Jawa. Datu Partiga III Sihapunjung lalu mengangkat dirinya menjadi Raja Siantar. Raja-Raja yang memerintah Siantar selanjutnya adalah Raja Namaringis, Raja Ramajim Bakot di Hitam, Raja Pagarujung, Raja Nalongah, Raja Nayri, Raja Nayhorsik, Raja Napitung, Raja Namartuah, Raja Saduraja, Raja Namartuah, Raja Sadurupa, Raja Mapir atau Raja Namatuah atau Naipar Soburan, Raja Sang Nawaluh Damanik, dan Raja Riyah Kadim. Raja Sang Nawaluh Damanik tahun 1882 sampai tahun 1904, Putra Raja Mapir tahun 1850 sampai tahun 1880, adalah pejuang yang gigih menentang kolonialisme Belanda. Beliau menduduki singgah sana Siantar setelah ayahnya yang lanjut usia mangkat pada 1880. Ketika itu, beliau berusia sekitar 17 tahun dan belum menikah. Saat mulai memerintah, ia didampingi oleh pamannya Tuan Hitam Damanik atau Tuan Anggi Raja Hitam, selaku Perdana Menteri Siantar dan Tuan Bah Bola. Pada 1882, barulah Sang Nawaluh Damanik dinobatkan secara resmi sebagai Raja Siantar dan kurang lebih bersamaan dengan itu dilangsungkanlah upacara pernikahan beliau. Sesudahnya, jenazah ayahnya dapat dimakamkan, karena menurut adat, jenazah Raja belum boleh dikebumikan sebelum penggantinya resmi dilantik. Dalam kurun waktu itu, almarhum dianggap masih memerintah melalui Perdana Menterinya. Sekitar tahun 1880 sampai tahun 1890, terjadi perang saudara di daerah Simalumun, yang dipicu tidak bersedianya para kepala bandar atau daerah tunduk lagi pada rajanya. Dampaknya paling terasa di pamatang Sidamanik yang merupakan wilayah kerajaan Siantar, sehingga mengakibatkan terbakarnya rumah Bolon Istana Sidamanik. Jenazah penguasa Sidamanik, Tuan Nailangit yang sedang disemayamkan sebelum dikebumikan turut terbakar. Demi mengatasi situasi kacau ini, para Raja Simalumun bertekad meminta bantuan Belanda yang telah bercokol di daerah pesisir Sumatera. Perjanjian Persahabatan antara Pemerintah Kolonial Belanda dan Raja-Raja Simalumun dituangkan dalam Surat Pernyataan No. 15 Tahun 1889. Berdasarkan ketentuan tersebut, kedua belah pihak akan menghormati wilayah kedaulatan masing-masing. Dengan kata lain, perjanjian Persahabatan ini dibuat atas dasar-asas kesetaraan. Kendati demikian, Belanda sesungguhnya mengincar kawasan Simalumun. Setelah melemahnya perjuangan Rondahain, terbukalah peluang bagi Belanda menguasai keseluruhan kawasan Simalumun. Pertama-tama Belanda berniat menanamkan pengaruhnya di Kerajaan Siantar, yang saat itu diperintah oleh Raja Sang Nawaluh Damanik Penguasa Siantar ke-14. Semenjak tahun 1883, pemerintah kolonial meningkatkan ekspedisi ke daerah pedalaman Simalumun guna menjajaki sikap para raja di sana, tak terkecuali Raja Sang Nawaluh Damanik yang baru dinobatkan. Namun, sikap Belanda yang gemar mencampuri urusan kerajaan dan tak mengindahkan adat istiadat serta hak rakyat setempat menimbulkan antipati dalam diri Raja Siantar ini. Bahkan tanpa seizin raja, Belanda membuka perkebunan-perkebunan baru. Akibatnya, instruksi-instruksi Belanda kerap ditentang oleh Sang Nawaluh Damanik. Pada 1885, Sang Nawaluh Damanik mengadakan perjanjian rahasia dengan pengusaha perkebunan Jerman di Medan bernama Baron von Hohm di mana mereka sepakat bekerja sama mengusir Belanda dari Siantar. Rencana ini bocor ke telinga Belanda sehingga Baron von Hohm diusir dari Medan. Ketidaksenangan beliau lainnya terhadap penjajah diwujudkan dengan mengutus Tuan Tori Alam Damanik membantu perjuangan Tuan Jontama Purba, Raja Panei, dan Tuan Ronda Haim, Raja Raya, melawan Belanda di Padang Bedagai Tebing Tinggi tahun 1887. Dalam upaya menegakkan kekuasaannya, pemerintah kolonial menerbitkan surat pengakuan bagi Raja-Raja Simalungun. Dengan demikian, seolah-olah para raja menjadi taklukan pemerintah kolonial. Surat pengakuan ini juga dikeluarkan bagi Raja Sang Nauluh Damanik berupa Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 25 tanggal 23 Oktober tahun 1889. Dengan tegas beliau menolak Besluit tersebut, karena tanpa pengakuan dari pemerintah kolonial pun beliau tetap Raja Siantar yang sah menurut hukum adat. Tidak lama berselang, timbul perselisihan dalam tubuh pemerintahan kerajaan Siantar dengan disingkirkannya Tuan Marihat, karena disangka mengganggu pemerintahan kerajaan serta hendak menerbitkan permusuhan dengan Tanah Jawa. Berkat perantaraan kontrolir Kroesen, pada bulan Maret tahun 1891 perselisihan antara Siantar dan Tanah Jawa dapat diselesaikan secara damai. Perjanjian Persahabatan tahun 1889 di atas, yang menyatakan kesetaraan antara pemerintah kolonial dengan kerajaan-kerajaan di Simalungun hendak diubah menjadi Korte Verklaring, sebagai wujud pernyataan takluk pada Belanda. Oleh karenanya, kontrolir Batubara mengundang para Raja Simalungun guna merundingkan hal tersebut. Namun di tengah-tengah berlangsungnya pertemuan tahun 1904 itu, Raja Sang Nawaluh Damanik yang menyadari niat Belanda tiba-tiba bangkit dan meninggalkan pertemuan. Dengan demikian, gagal sudah upaya Belanda membujuk beliau menandatangani Korte Verklaring. Pemerintah kolonial merasa kurang nyaman dengan pembangkangan-pembangkangan Sang Nawaluh Damanik sehingga mereka merencanakan menangkap beliau. Kontrolir Batubara yang dendam karena tindakan Sang Nawaluh Damanik lantas mengusulkan pada Residen Sumatera Timur agar mencari siasat menjatuhkan Raja Siantar tersebut. Usulan itu lalu diteruskan pada Gubernur Jenderal Hindia Belanda selaku pemerintah pusat di Batavia. Sebagai balasannya dikeluarkan Surat Keputusan Dewan Hindia No. 2478-3775-4, tertanggal-tanggal 6 April 1906, yang intinya berisikan empat hal. 1. Apabila disebabkan alasan politik, Raja yang bersangkutan tidak jadi dijatuhkan, ia hendaknya dipulihkan kedudukannya yakni direhabilitasi. 2. Jikalau Raja itu hendak dijatuhkan dari kedudukannya, hendaknya ada persiapan bagi pembentukan pemerintahan sementara. 3. Menanggapi usulan Residen agar Raja ditahan di Medan hingga kondisi Kerajaan Siantar menjadi lebih kondusif, hal ini hanya dimungkinkan apabila pasal 47 Regerings Reglement dikenakan padanya. 4. Residen Sumatera Timur diperintahkan memberikan pendapatnya mengenai apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah kolonial. Sebagai langkah awal menjatuhkan Sang Nawaluh Damanik berbagai tuduhan dijatuhkan padanya oleh Residen Sumatera Timur yang menangani kasus ini, antara lain memaksa rakyatnya memasuki agama Islam. Kendati tuduhan ini tak beralasan, Residen menyatakan dalam suratnya tertanggal 25 Agustus tahun 1905, nomor 3775 garis miring 4 pada Gubernur Jenderal bahwa Sang Nawaluh Damanik telah mengakui kesalahannya. Setelah semua persiapan dimatangkan, dilangsungkan penangkapan terhadap Raja Sang Nawaluh Damanik berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal nomor 1 tahun 1906, tertanggal-tanggal 24 April tahun 1906. Sang Nawaluh Damanik baru saja pulang dari kunjungannya ke desa-desa, termasuk kampung Tambun Nabolon yang terakhir kali dikunjunginya, ketika penangkapan dirinya dilakukan. Begitu tiba kembali di istananya, sepasukan tentara Belanda telah bersiap menantinya. Raja Siantar yang gigih menentang penjajah ini kemudian dibawa ke Batubara dan ditahan di sana. Kendati demikian, rakyat Simalungun bergerak menentang penangkapan Raja mereka. Guna mencegah hal-hal yang tak diinginkan, Sang Nawaluh Damanik dipindahkan ke Medan. Pada 1908, berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal nomor 57 tahun 1908, tertanggal-tanggal 22 Januari tahun 1908, ditetapkan bahwa Raja Sang Nawaluh Damanik beserta keluarga dan para menterinya akan diasingkan ke Bengkalis. Beliau mangkat di tanah pengasingannya tahun 1914 dalam usia 58 tahun. Semasa hidupnya, beliau berjuang pula memajukan daerahnya, antara lain dengan membangun pasar di kawasan Tiga Siantar. Tujuannya adalah meningkatkan penjualan hasil bumi dari kawasan Simalungun. Beliau memberikan pula kesempatan bagi mereka yang ingin tinggal di Tiga Siantar secara cuma-cuma tanpa membedakan suku, agama, atau golongan. Karenanya, jumlah penduduk yang tinggal di sekitar pematang Siantar meningkat pesat. Sepeninggal beliau, kekuasaan di Kerajaan Siantar jatuh ke tangan Residen Belanda. Sebagai pelaksana pemerintahan di sana dibentuklah Dewan Kerajaan yang diketuai kontrolir Belanda di Simalungun pada 1907. Anggota-anggotanya terdiri dari Tuan Sidamanik, Tuan Marihat, dan masih ditambah lagi dengan dua orang pembesar kerajaan, yaitu Tuan Sitori Alam dan Tuan Siriahata. Mereka lantas menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 16 Oktober tahun 1907. Demi mengokohkan kontrak politik ini, Belanda mengumpulkan para pemuka masyarakat dari seluruh penjuru Siantar berjumlah 38 orang, dan meminta mereka membuat pernyataan berisikan persetujuan terhadap penandatanganan Korte Verklaring yang baru saja dilangsungkan oleh para pembesar kerajaan di atas. Putra Sang Nawaluh Damanik yang bernama Tuan Kadim masih belum dewasa, sehingga pemerintahan dipegang oleh Tuan Marihat dan Tuan Sidamanik selaku walinya. Sementara itu, Raja Siantar yang diasingkan Belanda ke Bengkali semangkat pada 1914. Tuan Kadim kemudian diserahkan pengasuhannya pada seorang pendeta Zending bernama Guilaume yang berdomisili di Kerajaan Purba guna menjauhkannya dari pengaruh agama Islam. Belakangan, ia beralih menganut agama Kristen dan mengganti namanya menjadi Tuan Waldemar Tuhan Nagahuta. Setelah menginjak usia dewasa, ia diangkat sebagai Raja Siantar dan menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 18 Mei tahun 1916. Dengan demikian, Kerajaan Siantar telah jatuh ke tangan Belanda. Pada tanggal 18 Desember tahun 1923, pemerintah kolonial memaksa Tuan Waldemar menyerahkan wilayah Pematang Siantar secara cuma-cuma dan tak dapat digugat lagi. Dalam penyerahan ini pemerintah kolonial diwakili oleh Hermanus Evert Karel Ezerman, Ketua Dewan Kota Peraja Pematang Siantar, dan Louis Kontan Westerner, Gubernur Sumatera Timur. Sehubungan dengan penyerobotan tanah kerajaan Siantar tersebut, Belanda kerap bertindak sewenang menang dan tak menghormati hak rakyat. Karena itu, Tuan Waldemar sendiri turun tangan membela hak-hak rakyatnya sehingga proses penguasaan tanah oleh pemerintah kolonial dan perkebunan asing menjadi terhambat. Akibatnya, Tuan Waldemar dianggap keras kepala oleh penjajah dan dijatuhkan dari kedudukannya pada 1930 serta digantikan oleh Tuan Sawadin Tuhan Bandar selaku pejabat Raja Siantar. Ia memangku jabatan itu hingga meletusnya revolusi sosial di Sumatera Timur pada 1946 yang menumbangkan Raja-Raja di kawasan Sumatera Timur. Bersamaan dengan itu berakhirlah Kerajaan Siantar. Kerajaan Siantar memiliki dua distrik, yakni Bandar dan Sidamanik. Penguasa Bandar digelari Tuan Bandar dan merupakan keturunan Tuan Bonas Mahatadamanik, Putra Raja Namartuah, Raja Siantar ke-9. Silsilah para penguasa Bandar adalah sebagai berikut, Tuan Bonas Mahatadamanik, Tuan Nai Dalam, Tuan Nai Horsik, Tuan Nai Butu, Tuan Nai Parsoruan, Tuan Sawadin Pemangku Raja Siantar, Tuan Destabulan Damanik. Sementara itu, para penguasa distrik Sidamanik digelari Tuan Sidamanik. Silsilah mereka adalah sebagai berikut, Raja Saduraja atau Raja Siantar ke-10, Tuan Torkis, Tuan Nai Pagar Batu, Tuan Nahu Langit, Tuan Riahata Damanik, Tuan Ramahadim. Tuan Destabulan Damanik terakhir kali menjabat sebagai Kepala Jawatan Sosial Kabupaten Ambon. Sedangkan Tuan Ramahadim mangkat tahun 1956. Perbapaan-perbapaan yang terdapat dalam Kerajaan Siantar selaku pembantu pelaksanaan tugas Kepala Distrik adalah Tuan Sipolha, Tuan Dolok Malela, Tuan Lingga, Tuan Jorlang Huluan, Tuan Silau Bayu, Tuan Bangun, dan Tuan Silampuyang. Selanjutnya, masih ada lagi dua orang pejabat tinggi yang membantu Raja dalam urusan adat, yakni Tuan Bah Bolak dan Tuan Anggi.